Hai kawan Zodiac ID, kisah Ajik Krishna, mantan tukang cuci mobil yang kini jadi pebisnis sukses tampak mencuri perhatian publik belakangan ini. Sebelum mulai video ini, mari klik subscribe, dan juga like dan juga klik loncengnya agar kamu bisa update video terbaru. Rang mobil mewah Ajik Krishna, berakhir memalukan buat Atta Halilintar. Pasalnya, Ajik Krishna, mantan tukang cuci mobil yang kini menjadi pebisnis sukses ini memiliki garasi dengan deretan mobil mewah. Pasalnya, garasi Ajik Krishna, mantan tukang cuci mobil yang kini jadi pebisnis sukses ini menyimpan 16 mobil mewah berharga miliaran. Bahkan, salah satu, mobil termewah koleksi milik Ajik Krishna ada yang senilai RIP 12 miliar. Seperti yang diketahui, Ajik Krishna merupakan seorang pebisnis sukses yang hanya tamatan pendidikan tingkat menengah, SMP. Ajik Krishna merupakan seorang pengusaha oleh-oleh ternama di Pulau Dewata, Bali. Namun, sebelum menjadi seorang pengusaha oleh-oleh yang sukses di Bali, Ajik Krishna pernah bekerja sebagai tukang cuci mobil hingga bekerja di bidang konveksi. Perjalanan karir Ajik Krishna tampak diceritakannya pada seorang YouTuber ternama Indonesia, Atta Halilintar belum lama ini. Video yang berisi cerita karir Ajik Krishna hingga koleksi mobil mewah senilai lebih dari RIP 34 miliar terlihat. Pada channel YouTube Atta Halilintar pada, Rabu, tanggal 5 bulan 12 tahun 2018. Dalam video tersebut, Ajik Krishna bersama Atta Halilintar tengah berada di sebuah garasi mobil tempat tinggal pengusaha kaya raya tersebut. Terlihat beberapa mobil dengan, warna dominan oranya tampak berjejer di dalam garasi mobil yang seluas showroom mobil tersebut. Dalam wawancara tersebut, Ajik Krishna tampak menceritakan awal mula kariernya. Ajik Krishna merupakan tamatan sekolah menengah pertama, SMP, dan setara dengan tingkat pendidikan sang istri. Krishna mengaku awal memilih merantau ke Denpasar karena orang tua tidak mampu. Di Denpasar awal mulanya ia hanya bekerja sebagai tukang cuci mobil selama 2 tahun sejak usia 17-an. Setelah itu, Ajik Krishna memilih bekerja di konveksi dan mulai merintis konveksi kecil-kecilan. Setelah melakukan survei selama 2 bulan, ia bersama sang istri memutuskan untuk berusaha di bidang oleh-oleh. Krishna di tahun 2007 hingga usia 30 tahun, Ajik Krishna mengaku masih miskin dan baru sukses di usia 35 tahun. Pusat oleh-oleh yang kini telah memiliki 29 outlet tersebut tampak berkembang sejak Ajik Krishna berusia 35 tahun. Dari hasil usahanya yang sukses tersebut, kini Ajik Krishna telah memiliki sejumlah 16 mobil mewah dan beberapa mobil untuk transport. Tak tanggung-tanggung harga mobil mewah milik Ajik Krishna, menyentuh lebih dari RIP 1 miliar per unitnya. Berikut ini beberapa deret mobil mewah milik Ajik Krishna. Krishna menyebutkan mobil mewah pertama yang dimilikinya adalah mobil Merchie SLK, sedangkan mobil kedua yaitu mobil Kumer. Mobil yang ketiga Krishna mulai membeli dengan harga di atas RIP 3 miliar, yaitu Ferrari California. Tak berhenti sampai di situ, Krishna juga mengganti mobil Ferrari California miliknya menjadi Ferrari 458. Namun, kini, mobil Ferrari yang ada di garasi tempat tinggal Ajik Krishna adalah jenis Ferrari 488 terbaru. Namun, dibalik hobinya yang suka gonta-gonti mobil terbaru, Ajik tampak memiliki mobil pertama yang klasik, yaitu jenis Daihatsu Hijet bekas seharga RIP 6,5 juta di usia 30-an. Selain itu, mobil kedua yang mampu dibeli Ajik adalah mobil bekas merek Kari Gajah Mada seharga Rp 17,5 juta yang dibelinya secara kredit. Namun kini, setelah sukses Ajik memiliki 16 mobil mewah seharga miliaran rupiah. Berikut ini beberapa mobil mewah yang kini ada di garasi tempat tinggal Ajik. Mobil Audi tahun lama yang dibelinya dalam kondisi bekas senilai RIP 2,2 miliar. Mobil kedua yang dimiliki Ajik dibeli sejak tahun 2013 bermerek Porsche Boxster, seharga RIP 1,55 miliar. Selain itu, masih ada mobil jenis Ferrari 488, yang dibeli seharga RIP 12 miliar. Namun, mobil sport kekinian yaitu jenis Lamborghini juga tidak luput dari koleksi milik Ajik Krishna. Pasalnya mobil Lamborghini Aventador Roadster miliknya dibeli pada tahun 2014 seharga RIP 14,8 M. Mobil berwarna putih jenis Bentley tampak mencolok dan berbeda dari lainnya. Mobil tersebut dimiliki Ajik Krishna seharga RIP 3,5 miliar. Akan tetapi, Ajik Krishna mengaku jarang menggunakan mobil mewah miliknya. Tersebut, ia bahkan mengaku lebih senang naik taksi daripada mobil pribadinya. Tampaknya meskipun memiliki hobi mewah, mengoleksi mobil, Ajik Krishna mengaku belum memiliki rumah pribadi. Sekian berita tentang Perang Siata yang memalukan di Bali. Jangan lupa klik subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.